Halo sahabat, apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMTTV. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rezeki yang berlimpah ruah dan juga berkah untuk sahabat semua. Kali ini SLMTTV menghadirkan sebuah cerita dari film yang berjudul Maligai. Seorang nenek dipaksa oleh cucunya untuk menceritakan sebuah cerita berdasarkan buku yang ada di atas meja di ruang tamu tersebut. Mereka memaksa neneknya untuk bisa menceritakan semuanya. Karena paksaan itu sang nenek membuka kain penutup buku cerita tersebut. Kemudian menceritakan kepada semua cucu yang ada di sana isi dari buku tersebut. Buku yang berjudul Maligai atau kerajaan mulai dibuka oleh nenek mereka. Namun tiba-tiba mati lampu hingga mereka harus menghidupkan sebuah lilin untuk menerangi ruangan tersebut. Nenek itu mengertikan kalau Maligai adalah kerajaan. Beberapa cucu mulai meracau dan mengatakan kalau istana itu berhantu karena banyak yang melihat adanya hantu di istana tersebut. Sang nenek tertawa dan mulai bercerita dari awal halaman. Tahun 2005 di kota mereka ada ACP wanita yang bernama Shanti. Walaupun ia selalu dipandang sebelah mata karena seorang wanita tapi ia bisa melakukan semua tugasnya dengan baik. Dan mampu mengalahkan semua musuh-musuhnya serta memasukkan mereka ke dalam penjara. Kemampuan bela dirinya mampu melindunginya dalam melaksanakan tugas yang sedang ia jalani. Bahkan membuat semua musuhnya bertekuk lutut. Kali ini ia mengawal tiga orang tahanan yang baru saja mengikuti persidangan. Karena kasus pelecehan dan pembunuhan korban yang bernama Nivedita. Namun di persidangan lalu hakim penuntut umum yang menginginkan hukuman mati kepada mereka harus menunggu waktu pengadilan karena pengacara pembela ketiga penjahat itu menginginkan kebebasan untuk mereka. Karena mereka adalah salah satu anggota keluarga seorang politikus yang sangat terkenal di kota hingga hakim menunda keputusan sampai minggu depan. Dan Shanti yang diberi tugas untuk mengawal tahanan itu kembali ke tahanan mereka. Namun Shanti yang tidak setuju dengan hasil hakim karena ia tahu ketiga penjahat tersebut telah melakukan kejahatan dengan berulang-ulang. Hingga ia memutuskan untuk menghentikan mobilnya dan menembak mati ketiga penjahat tersebut. Lalu membuang tubuh mereka ke aliran sungai. Oka Kumar pun mendapatkan teguran dari penanda menteri atas hilangnya ketiga anggota keluarganya. Hingga ia memanggil Shanti untuk menanyakan terkait hal tersebut. Mendapatkan panggilan itu Shanti mencoba berbohong dan mengatakan bahwa ia mengalami penyerangan yang tidak diberikan. Diketahui oleh Shanti siapa dalangnya hingga ia kehilangan mereka. Mendengar penjelasan Shanti ia meminta Shanti untuk mencarinya. Shanti hanya mengiakan keinginan dari Kumar. Berita kematian Nivedita pun menyebar dan jurnalis langsung menanyakan kebenaran tentang kehilangan ketiga penjahat itu. Kumar menjelaskan apa yang telah dijelaskan oleh Shanti kepada semua jurnalis di hadapannya. Shanti yang merupakan polisi paling ditakuti oleh musuh-musuhnya, di rumah ia tetap menjadi putri yang sangat manja kepada ayahnya. Berbeda dengan ibunya yang ingin melihat Shanti menjadi wanita feminim yang anggun menggunakan sari bukannya menggunakan seragam polisi yang garang. Polisi mendapat laporan tentang pembunuhan yang terjadi di istana Kanci Puran yang sangat misterius. Kumar yang membahas hal itu memberi tanggung jawab penyelidikan kepada Shanti. Mendengar hal itu Shanti menyetujui dan akan menjalankan perintah komisarisnya untuk menyelidiki istana Kanci Puran. Namun saat ia mempersiapkan diri, ia melihat seekor burung elang yang memiliki mata bercahaya api. Dan saat ia memastikan semuanya burung elang tersebut sudah menghilang. Shanti mulai menuju Kanci Puran bersama Suruti dan juga Babji. Mereka beristirahat di rumah salah satu rekan Wisnu yang merupakan kekasih Shanti. Namun dalam tidurnya ia seperti dipanggil seseorang dan dalam keadaan tidur Shanti melangkahkan kakinya. Ia tanpa sadar menuju istana Kanci Puran. Hingga ia tersadar dari tidurnya, ia langsung mempersiapkan diri untuk menyelidiki istana Kanci Puran seorang diri. Sama seperti mimpinya, ia melangkah dan melihat keadaan di dalam istana. Hingga ia menemukan sebuah mayat dan menelpon pihak forensik untuk datang dan menjemput mayat yang tergeletak di dalam istana. Mereka pun membawa mayat yang ada di sana untuk melakukan pemeriksaan. Hasil forensik pun sudah berada di ruangan Kumar dan membuat Shanti dipanggil untuk mengetahui hasilnya. Ia merasa heran karena dari hasil forensik menunjukkan ada rambut yang merupakan pelaku namun usia rambut itu berumur 120 tahun lalu. Dan golongan darah yang terdapat dalam rambut tersebut adalah golongan darah yang langka. Yang hanya dimiliki oleh orang-orang yang hidup 300 tahun yang lalu. Shanti diminta untuk lebih cepat menyelidikinya karena ia merasa bingung dengan hasil forensik di laporan tersebut. Pihak keluarga Shanti mulai mempercepat pertunangan Shanti dengan Wisnu. Namun tanpa mereka ketahui bahwa pendeta yang mencari hari baik untuk pertunangan itu telah dihabisi secara misterius. Namun Shanti juga belum mau untuk bertunangan dengan Wisnu dalam waktu dekat karena ia ingin menyelesaikan kasus yang sedang ia tangani. Wisnu pun mendukung dan mengantarkan Shanti ke rumah salah satu rekannya untuk kembali menyelidiki kasus istana Kancipuran. Namun di tengah jalan Shanti membereskan beberapa penculik yang ingin melakukan penculikan. Shanti saat itu terdesak dan Wisnu dengan sigap membantunya hingga mereka bekerjasama untuk melumpuhkan para penculik itu. Setelah berhasil mereka dibawa dengan mobil polisi dan meninggalkan tempat di mana Shanti dan Wisnu berada. Wisnu yang tengah tertidur mengalami hal serupa dengan apa yang dialami oleh Shanti. Ia berjalan dalam tidurnya melangkah ke istana. Namun saat di istana ia malah dipukuli oleh seseorang yang rupanya mirip sekali dengan Shanti dan mengaku bernama Santala hingga ia tidak sadarkan diri. Shanti yang menyadari Wisnu tidak berada di tempatnya langsung berlari menuju istana. Di sana ia malah melihat foto wanita yang wajahnya sangat mirip dengan dirinya. Hingga ia mendapatkan penglihatan tentang kehidupan di masa lalu tentang istana Kancipuran. Raja Falak Vikramaditya mengatakan sayembara perkelahian dengan kerajaan Avanti. Kali ini pangerannya yang bernama Wisnu Fardhan menghadapi utusan kerajaan Avanti. Mereka berkelahi dan saling menjatuhkan untuk memenangkan sayembara ini. Hingga akhirnya Wisnu dapat mengalahkan utusan kerajaan Avanti dan mendapatkan tepuk tangan dari seluruh rakyat yang menyaksikan semuanya. Raja Avanti juga memberikan salam hormat dan hadiah berupa pedang yang sangat tajam untuk Wisnu Fardhan. Namun kerajaan Kancipuran tengah mengalami krisis air. Hingga ia membebaskan pajak kepada petani yang memberikan hasil panen mereka yang biasa disetorkan kepada pihak kerajaan. Raja Vikramaditya mulai menyusun rencana untuk membuat mereka tidak lagi mengalami krisis air. Hal itu membuat mereka kagum atas kebaikan Vikramaditya dan mendoakan raja mereka panjang umur dan hidup abadi. Hal itu membuat pendeta mengatakan beberapa syarat yang harus Vikramaditya penuhi untuk hidup abadi. Mereka mengatakan kalau raja harus mendapatkan gadis yang lahir di hari bulan Purnama. Dan ia harus menikah dengan gadis tersebut hingga menidurinya dan setelah itu raja akan hidup abadi selama 300 tahun. Pendeta mengatakan ia akan bertemu di hari Gerhana Bulan dan gadis tersebut akan datang sendiri menemui sang raja. Dan saat pertama kali raja melihatnya ia akan menjadi terpesona karena kehadiran gadis tersebut. Di sisi lain raja ingin menikahkan Wisnu dengan putri dari kerajaan Avanti hingga mereka akan semakin berjaya. Sementara itu Wisnu jatuh cinta kepada seorang gadis yang ia temui tengah menari. Ia sangat mengagumi kecantikan gadis tersebut namun saat ia mendekati gadis itu ia menolak dan menghindari Wisnu. Mendapatkan perlakuan seperti itu Wisnu menceritakan kepada penasihat kerajaan tentang apa yang dirasakan olehnya. Mendengar hal itu penasihat Wisnu mengantar Wisnu ke kediaman gadis yang dimaksud oleh Wisnu. Gadis tersebut diketahui bernama Santala merupakan seorang putri dari saudagar kaya di daerah tersebut. Di sana Wisnu terus mencoba mendekatinya dan langsung memberanikan diri untuk mengatakan kalau dirinya benar-benar mencintai Santala. Hal itu mendapatkan sambutan baik karena Santala juga mencintai Wisnu. Setelahnya Wisnu mengatakan tentang jati dirinya yang merupakan seorang pangeran dari kerajaan Kancipuran. Ia berjanji akan datang kembali menjemput Santala untuk bertemu dengan ayahnya dan menikahinya di istana miliknya. Saat makan malam Wisnu menteri mengatakan kalau Wisnu akan dijodohkan dengan putri kerajaan Avanti. Namun dengan tegas Wisnu menolaknya dan mengatakan kalau ia telah mencintai gadis pilihan hatinya. Mendengar hal itu sang raja meninggalkan meja makan. Namun menteri mencoba membujuk Wisnu untuk mengikuti keinginan ayahnya dan juga Wisnu tetap menolak. Hingga menteri mencoba membujuk raja untuk membiarkan Wisnu membawa gadis yang dicintainya itu. Keesokan harinya Wisnu benar-benar membawa Santala datang ke istana. Semua orang terkagum-kagum atas kecantikan yang dimilikinya hingga raja teringat apa yang dikatakan oleh pendeta tentang gadis yang akan datang menemuinya. Sehingga ia benar-benar tertarik kepada Santala. Ia mendekati Santala dan langsung mengajaknya menikah. Sehingga ia bisa tidur dengannya. Kemudian ia bisa mendapatkan keabadian hidup. Mendengar hal itu Santala menjadi marah karena merasa terhina dan Wisnu pun ikut marah atas tindakan ayahnya. Tapi tanpa ia duga ayahnya mencabut pedang dengan cepat dan menghabisi anaknya hingga tewas. Melihat Wisnu telah tewas di tangan ayahnya sendiri, Santala berlari menghindari sang raja yang terus saja mengejarnya. Santala memutuskan untuk terjun ke sungai mengakhiri hidupnya hingga membuat raja merasa kecewa. Tapi pendeta menghampirinya dan mengatakan kalau 75 tahun mendatang akan ada Santala yang lain yang akan menggantikannya dan ia menjanjikan raja akan berumur 500 tahun lamanya. Ia juga mengatakan kalau Wisnu juga akan dilahirkan dengan nama Wisnu dan Santala dilahirkan dengan nama Shanti. Shanti berlari dari istana setelah mendapatkan gambaran itu. Ia langsung menuju rumah sakit menemui Wisnu yang tengah dirawat. Di sana ia menceritakan kalau ia telah diserang oleh seseorang yang mengakui dirinya adalah ayahnya. Shanti terdiam dan mengerti apa yang telah ia dengar. Kumar yang mengetahui Wisnu terluka langsung menemui Shanti untuk memastikan bahwa dia baik-baik saja. Shanti mengatakan kalau ia akan menyelesaikan kasusnya dengan baik. Shanti lalu mendatangi seorang pendeta untuk mengetahui cara menghadapi Vikram Aditya. Shanti pun mengikuti semua yang dianjurkan oleh pendeta. Ia menggunakan pakaian seperti Santala untuk menghadapi Vikram Aditya yang ada di istana. Pendeta pun membantu Shanti dengan mendoakannya di tempat yang berbeda agar ia bisa menyingkirkan raja yang serakah dan haus akan kekuasaan. Sampai di sana mereka terlibat perkelahian sengit. Shanti terus berusaha untuk membebaskan dirinya hingga satu kesempatan ia bisa menghajar Vikram Aditya. Tapi lagi-lagi Shanti mengalami kesulitan hingga ia berhasil hampir ditiduri oleh raja dan di saat yang tepat Wisnu datang dengan membawa anjing karena raja sangat takut dengan anjing. Dan membiarkan anjing tersebut menyerang raja. Hingga kesempatan itu dipakai oleh Shanti untuk menghabisi Vikram Aditya. Shanti merasa lega karena telah berhasil menghabisi raja yang selama ini telah menghabisi banyak orang yang mendekatinya. Ia pun telah menghabisinya di dalam istana dengan sangat kejam hingga membuat rumor buruk tentang istana tersebut. Lalu sang nenek mengakhiri ceritanya kepada semua cucu-cucunya dan meminta mereka kembali ke kamar mereka untuk beristirahat dan film pun selesai. Nah sahabat itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul Maligai. Keserakahan dan ketamakan memang dapat membutakan siapa saja ya sahabat. Bahkan dapat membutakan seorang ayah sekalipun yang tega menghabisi anak kandungnya sendiri demi tahta dan juga kekuasaan. Sungguh miris dan sangat memilukan. Namun pada akhirnya kita dapat melihat bahwa keserakahan pada akhirnya hanya akan membawa pada kehancuran. Setiap apa yang kita tanam tentu kita pula yang akan menuai hasilnya. Kejahatan sekecil apapun kelak akan mendapatkan balasan. Begitupun sebaliknya kebaikan meski sebesar biji zarah pun kelak pasti mendapatkan balasan yang sesuai. Oleh sebab itu sahabat mari kita senantiasa berbuat baik kepada siapapun agar kelak kita mendapat balasan kebaikan dari Tuhan yang maha memberi dan maha menetapkan. Semoga sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Sampai berjumpa lagi di alur cerita film-film selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir dan ingat untuk selalu dukung SLMTTV dengan cara klik like, komen, share dan juga subscribe. Baiklah sahabat sampai berjumpa lagi sehat selalu dan wassalamualaikum. Terima kasih sudah menonton!